Hai berusaha untuk mengintipi berhasil saya waduh iyalah tibil wabuah mana teman kamu ha mana teman kamu tidak akan saya kasih tau bismillah wabuah kejar 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 terus kejar terus cepet amat larinya kemana larinya cepat 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 kejar kejar cepat cepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim jadi pada malam hari ini kanyian guru akan menelusuri lagi tempat oknum-oknum ritual dukun-dukun pesugihan yang menyembah nyiraturorokidul menyembah nyiraturorong katanya seperti itu ya bahkan kemarin gimana waktu malam itu saya langsung ketemu sama mbak siapa saya lupa tapi ada dua preman juga ada dua preman yang menunjukkan jalan ke mbak itu saya tanya katanya kalau misalkan menerima langsung beres itu harus mengasih uang itu 120 juta 120 juta katanya kalau misalkan kamu mau usaha sendiri harus mencari minyak kambing putih sama kembang sama air apa saya juga lupa itu banyak pokoknya mendingan yaudah saya menerima beres aja uang 120 juta juga habis misalkan kita langsung ngasih maritu nanti kita harus menyembah nyiraturorokidul katanya begitu ya seperti korban yang kemarin itu kita obati itu ya yang namanya pak coni itu sahabat-sahabat jadi dia itu kena korban pesugihan nyiraturorokidul yang ada dia itu sudah jual sawah ya setengah hektare dengan harga kemarin itu kata keluarganya itu ya dengan harga 160 juta itu jual sawah untuk mahar pesugihan sahabat-sahabat yang ada malah petaka malah yang ada dia dapatnya bukannya nambah kaya yang ada nambah dia kena penyakit stres selalu mengigau ya selalu berbicara dengan apa berbicara sendiri yang dikatakan uang-uang-uang seperti itu kan begitu makanya buat sahabat-sahabat hati-hatilah hindarilah yang namanya pesugihan-pesugihan uang goib hindarilah yang namanya pesugihan-pesugihan penyembahan-penyembahan kemusrikan-kemusrikan seperti itu sahabat-sahabat ya intinya ganggian guru ini tujuannya kesini ini untuk berdakwah ya berdakwah menolong masyarakat supaya apa masyarakat ini terhindar dari kesesatan ya bukannya nambah kaya yang ada nambah merugikan diri kita sendiri ya yang ada uang habis hasil tidak ada malah dia mendapatkan suatu malah petaka jadi gila atau stres ya intinya buat sahabat-sahabat selalu tetap berhati-hati ya karena hidup itu kalau kita ingin sukses ingin kaya banyak saja berdoa kepada Allah meminta kepada Allah tidak ada yang namanya mahar-mahar seperti itu yang penting kita lakukanlah sholat lima waktu lakukanlah sholat tahajud berbanyak berjikir kepada Allah berbanyak bersolawat maka insyaAllah kita akan diberikan keberkahan kebarokahan kekayaan dunia dan akhirat sahabat-sahabat ya sebelum kita turun ke lokasi ini nanti ada orang datang gak ini ya ada perjanjiannya katanya kesini dia oke sebelum itu mari kita membacakan sholat bersama-sama mudah-mudahan diri kita di akhir kiamah nanti diberikan syafat oleh baginda besar nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam amin amin ya rwbal alamin tiba-tiba ngan tukang ini sahabat-sahabat karena ini jam 2 malam ini masalahnya oke Allahumma sali ala sayidina Muhammad wa azgili dalimin bidhalimin Allahumma sali ala sayidina Muhammad wa azgili dalimin bidhalimin salimin wa agri juna min baynim salimin wa ala alihi wa sohbi ajmain salamat 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 dimanapun berada semoga anda semua selalu tetap diberikan kesehatan diberikan rezeki yang lancar mengalir deras seperti air laut yang sedang pasang sahabat-sahabat dari mobil kita biar ini jadi ini laut ini sebenarnya sahabat-sahabat kami ada di laut ini ya oke kita cari bismillah rahman rahim ini udah datang loh kalau teman siapa ini assalamualaikum teman saya katanya pengen ikut pengen ikut emang kan perjanjiannya cuma kamu sendiri ya katanya kan boleh bawa teman ya memang bawa teman tapi dia bawa uang gak coba tau coba tanya aja kalau bawa uang gak iya gini mas mohon maaf sebelumnya ya jadikan saya kan sahabat dia ini saya rencananya pengen apa pengen nemenin dia karena dia kalau sendirian takut oh tidak bisa kalau untuk masalah ritual ini tidak bisa ditemenin tidak boleh ditemenin padahal dia udah bawa duit loh seratus ya memang cuma dia doang yang ritual tapi kamu gak buah ikut saya nunggu disini bunda nyirorok itu bisa makan korban saya tidak bisa tanggung jawab kalau seperti itu memakan korban gimana maksudnya ya bisa menumbalkan kamu nantinya bisa memakan kamu ya gak apa-apa saya udah siap menerima resikonya mas gitu kamu saya dikasih alin kamu ya gak apa-apa mas gak usah nyolot disini kan saya cuma mau nemenin dia kalau kalau gak sama saya dia gak mau ini sudah ini sudah peraturan mbak kegentar jaga peraturannya seperti ini kalau tidak bawa uang kesini tidak bisa ditemani oh begitu kalau mau misalkan ini tidak mau ada korban udah kamu pulang aja gak usah ikuti ya gak bisa karena saya harus menemani beliau beliau gak menemani saya mohon maaf sebelumnya saya kesini bukannya saya ikut campur masalah ritual ritual gitu gak apa-apa saya nemenin dia kalau sananya dia mau ritual hal apa-apa ya gak apa-apa saya cuma ngeliatin aja itu udah aturan disini tidak bisa kalau tidak bawa begitu ya gimana kamu udah bawa uangnya udah bawa lah udah bawa udah ada uangnya 120 juta kan kasih tau dia enggak kalau misalnya kasih tau dia udah udah kalau bisa datang kesini itu harus bawa uang kenapa dia malah ikut itu maksa pengenemenin saya dengan sahabat saya walaupun sahabat kamu juga jangan ikut dia ikut ikut campur gitu yang cuma pengen lihat eh jatin doang wapun lihat kamu mau ritual apa enggak sih siap mau ini kan kalau enggak mau saya ngapain saya bawa uang 120 juta itu kok malah kamu ngayel bukannya saya ngeyel teman saya ini pengen ikut saya pengen lihat kalau saya itu mau apa nyembah nyembah apa itu dia itu pengen lihat saya udah bawa uang 120 juta tidak bisa itu udah aturan disini tidak bisa ditemenin tidak bisa lihat tidak apa apa katanya buat teman kalau bisa yang banyak kan ya memang yang banyak tanpa terkecuali sudah bawa uangnya kesini itu ngikut itu harus langsung bawa uangnya kalau seperti ini tidak bisa berarti kalau cuma nemanin aja gak bisa berarti kalau saya kesini itu harus saya ikut ritual dan bawa mahar juga sebelumnya sebelumnya harusnya kamu terang dulu kasih tahu dia saya ini cuma pengen ikut doang boleh gitu sudah dijelasin sini mas sini duduk duduk lah biar enak kalau sambil berdiri gitu kan enakan itu rasanya gimana gitu kan itu mana bang deden mana bang deden suruh jadi gini disini jangan main main loh ini berhadapannya dengan manusia bukan main main ini ya saya bukan main main cuma disini mohon maaf beliau ini kalau tidak ditemani oleh saya beliau tidak akan mau tidak akan jadi dia akan takut takut ada apa-apa di jalan nanti siapa yang tanggung jawab banyak uang itu masalah jangan alesan ya kami tidak alesan intinya seperti itu ini aja kalau misalkan bapak bawa uang banyak kalau gak ada yang namanya pasti takut 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 ada apa-apa nantinya kalau ada apa-apa teman saya gimana siapa yang jawab kok malah mendesak saya ya bukan mendesak cuma kami kesini tujuannya baik iya udah ritual katanya membawa persyaratan teman saya sudah dibawakan persyaratannya tapi akhirnya seperti ini kan gak bagus gitu loh kamu mau ikut aturan disini apa gak ya saya mau ikut aturan disini yaudah kalau misalkan mau ikut aturan disini teman kamu suruh pulang kalau gak bisa pulang gajak diritua ya gak bisa begitu pak itu gak bisa begitu jauh juga itu udah jauh dari Jakarta itu bukan urusan saya gini pak kita langsung bertemu sama mbahannya aja gimana dibawain apa enggak tidak bisa nanti saya takutkan kalau kalian preman kalau kalian begal gimana nanti ritual udah tau udah tau juga kan tapi kan belum tau selak beluknya gak usah ngotok santai aja kamu apa ya saya gak apa-apa santai aja peringatin kamu loh ya anda yang ngotok kamu lagi apa kok selain saya sudah saya ingatin suruh pulang temen kami itu menemani saya dikarenakan saya bau uang banyak gak ada salahnya kan kalau misalkan saya terjadi apa-apa di jalan uangnya hilang gimana kalau kamu ingin mau kaya ingin mau suge ini 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 wilayah saya wilayah kemarin abang berdua sendiri bang penyambutan doang penyambutan doang gimana saya lagi ada urusan urusan apa mas jangan begitu santai aja kalau ngomong ngosong nyolot begitu gak usah nyolot begitu slow bisa slow gak ya ente nyolot mau kamu apa gimana ente nyolot begitu maksudnya apa kamu sudah berusaha untuk mengintip saya mana teman kamu mana teman kamu tidak akan saya kasih tahu bismillah kejar kejar terus kejar terus cepat amat larinya cepat 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 ini kamu ngejar teman saya saya enggak ngejar ngejar teman ente nyolot nyolot tadi emang ini siapa emang kamu siapa gitu teman kamu suruh kesini siapa ini enggak teman kamu tadi mana teman kamu mana kemana teman 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 lagi itu lagi apa terat kecapean 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 gimana abis kamu kejar kejar diapain ya loh diapain gimana saya datang baik-baik mau menemani teman teman saya tapi kenapa dia nyolot nantang nantang saya gitu bahkan saya didorong dorong saya baik datang kesini gitu loh jangan bohong bohong gimana mungkin teman saya sampai lari kayak gitu takutan gimana ini gak jelas ini kalau kayak gini udah tanya itu kan baik-baik aja tanya kalau katanya saya enggak boleh buat teman teman saya kan nemenin kan bawa uang 120 juta itu kan enggak sedikit banyak iya lantas ini apa saya nanya biasanya kan dia berdua nyambut dia sendiri nyambut saya disini itu mungkin enggak tahu tapi kan tahu sendiri kan yang penting ada maha emang kamu udah bawa yang ini dia pengen nemeni saya takut saya itu kenapa kenapa takut uang saya ada nyuri siapa yang tanggung jawab coba bisa kamu bawa masuk gimana seharusnya dia nunggu di mobil udah jangan ikutan teman saya pengen nunggu cuman teman kamu tadi itu nyolot ngotot gitu gitu lho sampai dorong dorong jangan bohong gak mungkin teman saya kayak gitu gak mungkin kami gak bohong disini kami buat apa kami jauh-jauh dari Jakarta bawa persyaratan udah kan gitu tapi teman anda nyolot kamu panggil teman yang suruh kesini kalau gak percaya silahkan panggil aja mau jadi ritual enggak kalau enggak kami pulang intinya gitu kami bawa lagi duitnya intinya gitu udah suruh kesini aja teman kamu bila perlu mbak gentar jagatnya suruh kesini gak apa-apa udah panggil aja mbak itu mbak saya malam ini gak bisa gak bisa kenapa yaudah sekarang panggil aja panggil aja teman kamu panggil 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 aja panggil 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 suruh kesini gak apa-apa kita bicara baik-baik aja gak usah nyolot-nyolot begitu intinya gitu orang kami gak apa-apa kok teman kamu nyolot duluan masalahnya gitu masalahnya nyolot teman kamu itu datang-datang kasar begini kami tamu siapa yang ngajarkan mt duluan jangan membalikan fakta gak bisa membalikan fakta ada buktinya ada buktinya ini berarti dari kemarin ini bohong kamu ada kamera untuk tanda bukti takutnya kalian penipuan gitu itu dibohongin sekarang begini saya mau nanya ada korban penipuan kalian yang atas nama joni itu kalian kan malah ketawa emang kenapa loh kok malah nyengir nyengir gini ya iyalah bener terus kalian maunya apa sekarang udah uang kalian mana uangnya tadi uangnya kalau kalian mau selamat sini kalau mau selamat sini yang berarti bener gak bener preman ini mereka ini bener bener udah jangan banyak bicara misalkan kalian bener serai aja minta rain aja dulu uang ya mbak kalian mbak gentar jagad suruh kesini dulu katanya mau mengadakan perjalanan ritual bisa bisa tidak bisa beres ini gak beres kalau begini kalian ini yaudah beresin sekarang kalau gak beresin sekarang saya ketemu sama yaudah sini maju kalian kalau gak bisa diingatkan baik-baik bertopat kalian kejalan Allah jangan selalu menipu masyarakat kalian biarkan biarkan ayo serang lagi kesini ayo udah sini aja jangan baca kalian doang yang gede rapet 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 sudah ini kalau udah begini kaku lihat kamer ini angkat 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 ini yang ini yang bebas yang ini biarkan kaku 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 biarkan kamu itu ya bilangin sama mbak gentar jagad kalau mbak gentar jangkat gak mau nemui kami disini kalian akan disini jawab ayo gentar jagad dimana ayo jawab sana disana dimana jauh jauh kenapa sedang ritual 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 apa ritual sama cewek kalian ini gak jelas kalian ini ya kalian mencari uang itu secara halal secara berkah jangan menyembah nyembah setan menyuruh orang suruh menyembah nyirorok idul ini itu nyiblorong gak bagus kalian ini astagfirullahaladzim kalian kalian gak akan bisa gerak akan seperti ini terus kalian sampai subuh kalian seperti bahkan sampai 2 hari 2 malam kalian disini biarkan setruk kalian nantinya biarkan kamera men biar suruh rapet aja dia biarkan kita bikin setruk aja dan pingsan biarkan kita coba arah kesana kita selidiki aja langsung biarkan kita selidiki aja kita ke laut coba jadi ini kita ada di laut sahabat-sahabat ya kita selidiki tempatnya dimana dimana ini kamera sini 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 ini bener jadi kita selidiki aja sampai ketemu ritual mereka sebenarnya mereka itu tidak akan bisa bangun sahabat-sahabat jadi karena mereka itu sudah lumpuh sudah setruk biarkan saja itu ada tim eh Kang Eman itu nanti tolong diurus ya yang dua itu dibawa aja Kang Eman ya dibawa ke mobil nanti biarkan nanti kita tanya-tanya lebih lanjut informasinya gimana biar kita bisa menemukan bagian terjagat yang sudah menyesatkan orang kita cari aja terus astagfirullahaladzim ini luar biasa sekali soalnya ini laut sahabat-sahabat laut seindah ini sangat disayangkan kalau digunakan yang tidak baik untuk ritual-ritual memuja setan seperti itu astagfirullahaladzim ini jangan sampai jangan sampai kepincet seperti itu intinya kangen guru akan terus menyelusuri dimana terus kita habisi satu persatu penyebabnya apa bisa ada ritual-ritual sesat di daerah sini ini kita cari kita cari terus seperti ada sebelah sampai itu sepertinya itu tidak jauh dari sini ini ini air sedang pasang masalahnya ini kita tidak bisa bertindak kegabar disini coba dan kamu disini kamu disitu dia terus strategi lagi tenang saja pokoknya kita tidak usah bawa orang banyak banyak kita terus cari cari dan cari lokasinya dan kita berantai semua orang-orang yang mengadakan ritual-ritual pemujaan setan tidak benar yang seperti itu makanya itu kita belum bisa menemukan mungkin nanti kita agak malam sedikit bisa menemukan jadi saya jangan kemana-mana terus nanti pantau channel kami untuk mencari keberadaan bagian terjagat sahabat-sahabat ya sudah matikan aja dulu